Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang Tangki motor bocor, penyebab, dan cara simpel mengatasinya Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Motor adalah mesin rekaan manusia Maka menjadi hal yang wajar, jika ada kekurangan dan kerusakan di sana-sini Namun bagaimanapun, kerusakan komponen-komponen kendaraan Pastinya memunculkan kekhawatiran pada pengendaranya Contohnya adalah ketika mendapati tangki bahan bakar pada motor telah bocor Anda pasti pernah mengalami hal tersebut bukan? Selain mengganggu, tangki motor bocor akan sangat membahayakan Apalagi jika bensin yang keluar ini tersurut oleh api Sebenarnya, apa penyebab tangki motor itu menjadi bocor? Ternyata, tangki motor yang bocor ini penyebabnya cukup sepele Yakni air Air bisa menyenangkan masuk ke tangki motor melalui tutup tangki Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka lama-kelamaan air ini menjadi banyak dan mengedap di dasar tangki Lantas, plat tangki motor bagian bawah akan mengalami kropos oleh air Dan inilah yang menyebabkan tangki motor mudah bocor Jika Anda mengalami hal tersebut, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya Ada beberapa barang sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki tangki motor yang bocor Anda hanya perlu mempersiapkan epoxy, deterjen pakaian, dan kelereng Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan? Pada step awal, lepas tangki dari bodi motor Lalu tuang bensin yang tersisa di tangki sampai habis Dalam keadaan tangki cukup kering, masukkan deterjen ke dalam tangki secukupnya Selanjutnya, masukkan air sebanyak setengah tangki Lalu disusul dengan memasukkan kelereng Langkah selanjutnya, setelah deterjen dan kelereng masuk ke dalam Adalah dengan mengocok tangki Lakukan hal tersebut sampai sisa-sisa bensin hilang Lakukan langkah ini berfungsi untuk menghilangkan kadar bensin dalam tangki secara keseluruhan Kemudian keringkan tangki tersebut di bawah terik matahari agar cepat kering Dan jika tangki sudah dalam keadaan kering, saatnya epoxy bekerja Masukkan cairan epoxy yang sudah dicampur dengan harddrainernya Lalu goyang-goyangkan tangki yang sudah bersihkan epoxy tadi Langkah ini berguna untuk menutup lubang yang menyebabkan bensin rembes atau bocor Setelah cairan merata, tinggal keringkan di bawah terik matahari Terlihat sederhana memang Namun, ternyata epoxy punya ketahanan yang cukup tinggi terhadap bensin Epoxy tak akan luntur jika terkena bensin Dengan syarat, kondisinya dalam melampasi tangki benar-benar kering Langkah sederhana ini akan cukup membantu mengatasi lubang-lubang pada tangki Yang kira-kira besarnya seperti kepala batang korek api Namun, untuk bocor yang memang sudah keterlaluan Anda langsung saja mengkonsultasikannya pada bengkel resmi sepeda motor Anda Nah, sekian informasi tentang Motor bocor, penyebab, dan cara simpel mengatasinya Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Dan, sampai jumpa di video selanjutnya